Ini buku yang akan kita Jadikan referensi Learning Process Beginner's Guide To Programming Image Animation Interaction Jadi perlu dipahami disini Bahwa Di kuliah multimedia ini bukan Aplikasi Seperti misalnya Aplikasi di Photoshop atau Membuat animasi Atau editing Video Bukan ke arah situ tapi Lebih ke arah fundamental dari Image processing itu sendiri Multimedia itu sendiri Jadi istilahnya Ini adalah matakuliah Keteknikannya Bukan aplikasinya Nah ini perlu dipahami ya Karena Kalau kita berbicara tentang Fundamental dari Multimedia ini Ini Butuh Kemampuan Matematika yang Cukup baik ya Sehingga Bisa mendukung Mata kuliah ini Jadi lebih ke arah fundamental ya Bukan ke arah Aplikasi ya Ini memang agak Agak sulit Berbeda dengan Kalau misalnya Anda Seperti saya bilang tadi ya Mengolah Gambar dari Photoshop Atau Corel Draw Atau Edit video dengan Movie Maker Itu kan lebih ke arah Aplikatif ya Ini kita berbicara Ke arah fundamentalnya Learning process Beginner guide to Programming image Animation and interaction Nah kalau kita lihat RPS nya ini Supaya kita tidak Terlalu Ini Nah ini bisa juga nanti Buku pendukungnya itu Digital Multimedia Digital Multimedia Eagle Chapman Chapman Beli 2004 Atau fundamental Atau fundamental Multimedia Plenty's all 2003 Nah di minggu pertama itu Kita menjelaskan tentang konsep pixel Jadi yang namanya gambar Baik itu video maupun gambar Statik ya Ini itu terdiri dari Pixel-pixel Nah itu nanti akan kita lihat Oke ini RPS kita Nah Ini saya share dulu aja Ini saya share dulu Di msteam nya Ini file ya Tadi ya Ini dia Saya share dulu Upload file Oke itu dia Oke itu dia Oke Oke This book Will teach you How to program In the content Context of Kompetensional media And it will be used The development environment Nah ini Processing Nah ini alamat websitenya As the basic For our discussion And example jadi sebagai dasar dari diskusi kita dan contoh-contoh soalnya processing.org but before any of this become relevant or interesting jadi sebelum ini menjadi relevant itu berhubungan dan narik we must first channel our A great self pull out a piece of a great paper and draw a line jadi kita harus memperhatikan great paper atau kertas bentuk great ini biasanya dulu kertas kotak-kotak the sorted distance between two point in a good of passionate line and this is where we begin with two point on that great paper jadi menghubungkan dua poin ini ini akan membentuk media picture yaitu garis menghubungkan dua titik garis nah kalau anda lihat ini berapa nih piksel ini ini satu persilangan antara axis dan apa x-axis dan y-axis ini ini namanya piksel jadi kalau anda lihat 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 berarti ada 30 piksel kan begitu ya benar ya halo halo anybody home benar pak ya nah ini adalah apa ilustrasi sederhana nah kalau kita bandingkan dengan laptop saya lah misalnya nah mari kita lihat bagaimana sih piksel itu kita tinggal klik kanan display setting ya kemudian display nah ini jadi kalau 1,366 ini biasanya lebarnya ya 7,6,8 ini heightnya jadi kalau kita kalkulasikan ini HD ya bukan full HD HD ya 1,3,6 6 dikali 7,6,8 nah sekitar ada lebih kurang 1 juta piksel ya yang membentuk display di laptop saya ini nah kalau yang tadi itu kan hanya 30 piksel ya ini di laptop saya ini HD height definition itu ada 1 juta piksel jadi 1 juta piksel itu ya 1 juta titik-titik seperti ini ya nah ya nah itu ya kayaknya sekarang itu di atas HD apa sekarang halo ada full HD sama 2K terus ada 4K juga tunggu 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 sebentar full HD itu berapa kali berapa 1.800 kali berapa gitu Pak lupa sih saya juga lupa full HD 3.840 kali 3.840 dikali 2.160 Pak itu full HD ya iya Pak ulang 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 berapa full HD oh sorry Pak full HD itu 1920 dikali 1080 1.800 ini ya nah ini sekitar 3.8 juta piksel kalau 2K berapa 2K sekarang ya mungkin nanti Anda bisa hitung ya jadi berapa piksel sebenarnya 4K sekarang berapa piksel ya bandingkan dengan bisa Anda imajinasi ya ya jadi 30 piksel seperti ini kalau 3 juta piksel akan membentuk gambar yang lebih smooth jadi makin tinggi pikselnya itu akan membentuk gambar yang lebih smooth yang lebih halus yang lebih tajam tapi processingnya atau membentuk gambar itu butuh sumber daya komputer yang lebih besar sehingga jangan heran kalau misalnya nanti Anda main game online resolusinya tinggi itu tadi namanya resolusi kalau saya tadi HD 1366 kali 78 tadi itu itu resolusinya kalau kita kalikan segitulah jumlah pikselnya membentuk gambar di laptop saya nah jadi gambar itu dibentuk bagaimana menghubungkan piksel-piksel nah ini garisnya nanti warnanya ada namanya RGB red, green, blue itu nanti percampuran antara red dan green nanti akan membentuk warna-warna yang lain tapi dasar dari pewarnaan dari image dari gambar itu adalah red, green, blue jadi membentuk misalnya orange itu nanti percampuran antara warna ini dan ini dengan konsentrasi sekian nah konsentrasinya nanti kalau di dunia komputer itu dari 0 sampai 20 2055 255 apanya grade-nya istilahnya kadarnya nah kalau red, green, blue nya 0 semua berarti itu putih tapi kalau red nya 255 green nya 255 bluenya 255 itu nanti akan membentuk kalau dicampur itu akan membentuk warna hitam jadi degradasinya itu antara putih dan hitam nanti akan percampurannya misalnya kalau red nya 100 green nya 100 bluenya 100 akan membentuk warna ini itu dari pewarnaannya kalau dari pixelnya ini akan menghubungkan beberapa titik pixel membentuk image ya figure 1.1 show a line between point A 1.0 1.0 jadi posisinya di 1.0 and point B 4.5 if you want wanted to direct a friend of your to draw that same line you would like you would give them a short and say draw a line from the point 1.0 to the point 4.5 please jadi kalau Anda menyuruh teman Anda menggambarnya dari titik ini ke titik ini tolong tarik garis well for the moment image your friend was a computer jadi ketika Anda menyuruh teman Anda untuk membentuk garis dari point 1.0 ke titik 4.5 itu sama saja Anda menyuruh komputer semuanya itu menarik garis dari titik A ke titik D ini was a computer and you want to instruct to instruct ini berarti memerintahkan this digital pole to display that same line on its screen the same command applies only this time you can skip the present trees and you will be required to employ all places formatting here the instruction will look like this line 1.0 4.5 jadi ini perintah di komogram annya kalau di matlab ini sama line at left oke look at how we wrote the instruction for line 1.0 to 5.6 how would you guess you would write an instruction to draw a rectangle circle and triangle write the instruction in english and translate into code jadi jadi ini tadi kita membentuk garis bagaimana nanti kita membentuk persegi panjang rectangle circle membentuk lingkaran triangle membentuk segitiga nah ini kita disuruh membentuk code ini tugas pertamanya bisa ya oke simple shape jadi bentuk yang lebih simple the vast majority of the programming example in this book will be visual in nature you may ultimately learn to develop interactive games algorithm algorithmic art piece animate logo design and insert your own category here with processing but at its core with visual program program will import setting pixel jadi dari pelajaran ini kita akan membangun di vlog interactive game terus ini art seni terus animate dan your own category sesuai dengan kategori kita processing proses pemrosesan but its core its visual program will involve setting pixel jadi semua aplikasi ini akan berhubungan dengan setting lebih ke arah pemrosesan pixel yang seperti yang kita sebutkan tadi the simplest way to get start in understanding how this work is to learn to draw primitive shape this is not unlike how we learn to draw in elementary school only here we do so with code instead of crayon jadi disini kita bukan belajar seperti di sekolahan ya digambar dengan penel tapi kita disini memerintahkan komputer untuk membentuk image atau membentuk gambarnya terima kasih Oke, for each shape dari setiap bentuk ada bentuk titik point line petangel eclipse jadi for each shape we will ask ourselves what information is required to specify the location and size jadi perlu diperhatikan secara spesifik dijelaskan lokasinya dimana ukurannya berapa and letter color berikutnya nanti akan ada warnanya juga menentukan warnanya update shape and learn how processing expect to receive that information in each of the diagram below figure 1.5 and throw 1.11 assume window with wide of 10 pixel jadi anggaplah layarnya itu layar komputer anda itu 10 pixel and height of 10 pixel jadi 10x10 berarti ada 100 pixel di layarnya ini bukan particularly realistik since when we really start coding we will most likely work with much large windows ya jadi sebenarnya kita kalau di windows itu tidak ada 10x10 pixel layarnya minimal kalau dulu itu ya VGA VGA itu ya 480 kali eh 640 kali 480 VGA paling rendah dulu ya resolusinya ya nevertheless for demonstration purpose jadi ini kenapa 10x10 ya untuk memberikan gambaran awal ya hanya untuk demonstration ya itu mendemonstrasikan purpose tujuan dari pemahaman dari pixel ya pemahaman kita tentang pixel pixel dari image it is nice to work with a smaller number in order to present jadi lebih baik kita menggunakan small number di pixel yang lebih kecil kalau kita bikin pixel mengimajinasikan menggambarkan pixel ya shape ya bentuk ya bentuk persegi panjang ya lingkaran kalau kita pakai misalnya resolusinya VGA ya 640 kali 480 ya itu pixelnya aja sudah banyak ya jadi agak sulit nanti kita membayangkannya ya jadi kita menggunakan pixel yang lebih rendah 10x10 ya nah ini misalnya di 4.5 jadi di 4.5 itu ada satu titik jadi ini sepertinya kita mau membentuk persegi panjang ya seperti ini jadi kita mulai di titik 4.5 a point is the easiest of the shape and a good place to start jadi kita mulai start good place to start bagi yang baik untuk memulainya itu di titik 4.5 to draw a point we only need an x and y coordinate as shown in figure 1.5 a line is not terribly difficult garisnya ini ya tidak terlalu terribly ini maksudnya susah ya a line requires 2 point as shown in figure 1.6 jadi nanti kita akan membentuk ini 4.5 tadi sini ya 4.5 udah ubah ya ini udah diubahnya ya nah jadi misalnya tadi 4.5 ya 4.5 disini ya nah ini akan kita membentuk titik-titik yang lain ya jadi 4.5 ya terus 5.5 ya 6.5 7.5 8.5 nah disini 3.5 2.5 ya 1.5 nah ini akan titik-titik ini akan membentuk image garis ya nah ini ya jadi titik-titik tadi membentuk ini yang atas tadi 2.3 ya salah satu titiknya ya kemudian 3.3 ya 4.3 5.6 eh 5.3 ya 6.3 ya nah kemudian kita akan membentuk titik di 2.4 ya 6.4 ya kemudian kita akan membentuk titik di 2.5 dan 6.5 kemudian kita akan membentuk titik di 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2 sorry 2.6 3.6 4.6 5.6 dan 6.6 nah itu jadi kita ketika membentuk rektangular itulah titik-titik yang kita bentuk nah ini kalau dia apa fungsin jadi kita tinggal memerintahkan rektangular sudah ada fungsinnya jadi kita tidak perlu lagi membentuk titik-titik untuk membentuk rektangular atau persegi panjang jadi kita tinggal memerintahkan rekt muka kurung 2 ini titik awalnya sini 2.3 ya kemudian weight nya lebar nya jadi 1.2.3.4.5 ke kanan tingginya ada 4 1.2.3.4 nah itu jadi kita tinggal perintahkan rekt 2.3 weight nya lebarnya dan height nya tingginya sehingga membentuk rektangular nah ini kalau kita berbicara fungsin tapi kalau berbicara tentang manualinya yaitu kita membentuk line di setiap titik-titik ini tadi seperti perintah yang ini tadi nah ini ini line kemudian ini point point itu titik bisa kita pakai line bisa pakai point dan membentuk rektangular nah kalau kita menggunakan point ini perlu juga anda ketahui bahwa apa pembentukan prosesnya itu itu per baris bukan per kolom istilahnya itu kalau di 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 display itu adalah ininya nah ini refresh rate nya jadi gambar di monitor monitor laptop itu itu akan berubah setiap berarti ini kan 60 hertz berarti dalam bentuk T nya itu berapa berarti 1 per 60 1 per 60 sekund dia layarnya itu berubah jadi kalau ada perubahan titik perubahan gambar perubahan piksel itu setiap 1 per 60 sekund jadi perubahannya jadi kalau misalnya anda punya 1 point atau 1 titik anda menambah titik yang lain itu perubahannya akan point yang anda tambahkan itu akan kelihatan kelihatan setelah 1 per 60 second jadi refresh rate makanya kalau nanti anda misalnya kalau tv itu kalau gak salah 50 atau berapa lebih rendah makanya kalau nanti anda tv terus memunculkan monitor yang lebih tinggi itu gambarnya akan patah-patah kenapa karena refresh rate nya itu berbeda sehingga ada delay keterlambatan nah ini refresh rate jadi dia itu refresh rate nya itu per baris jadi baris paling ke atas turun ke bawah terus sampai habis nah diulangi lagi ke atas ya kemudian ada juga perintah center atau corner nya nah ini jadi kalau kita membentuk rectangular yang persegi panjang kita cek di poinnya di pusatnya yaitu di 3,3 ini X nya 3 barisnya 3 kolomnya 3 Y nya 3 kemudian X dan width nya ini akan membentuk rectangular seperti ini nah ini perintah-perintahnya rectangular bisa pakai titik awal ya dengan weight dan height kemudian untuk rectangular dengan posisi tengahnya disertai dengan weight dan height nya nah kemudian nah kemudian ada juga rectangular yang ini titik awalnya top left top left Y nya X dan Y nya kemudian ada bottom nya paling ujung yaitu di 8,7 bisa juga rack buka kurung ya 5,5 kemudian akhirnya itu di 8,7 nah ini kalau dia bingkaran ellipse jadi kalau pixel nya itu rendah ini kan ini ya kayak gak bagus ya tapi kalau resolusinya tinggi ini udah gak kelihatan udah smooth jangan anda bayangkan ini membentuk rectangular kok gak bisa bulat penuh nah ini karena resolusinya itu rendah tapi kalau resolusinya tinggi ini udah gak kelihatan udah smooth nah kita bisa perintahkan pakai metode apa pakai function ellipse smooth ellipse 3,3 center nya disini 3,3 x nya 3 y nya 3 kemudian width dan ini nya width dan height nya 5,5 jadi kalau rectangular ini width dan height nya gak mungkin beda angkanya kalau beda angkanya berarti nanti akan membentuk apa apa namanya apa namanya kalau beda ini ya bukan lingkaran tapi apa namanya halo oval nah bisa juga seperti ini 3,3 posisinya disini di awal kemudian ini 1,2,3,4 kemudian height nya weight nya height nya 1,2,3,4 makanya 4,4 ya 1,2,3,4,5 height nya 1,2,3,4,5 ya ini 5,5 dimulai dari 5,5 sini 8,7 berakhir disini jadi bisa corner berikutnya atau last corner nya titik titik terakhirnya bisa juga tadi weight dan height nya panjang dan lebarnya algorithm for coloring in individual pixel in fact we can already imagine how we make do this using point over and over again but for now we are content with allowing the ellipse statement to do the hard work certainly point line ellipse and rectangle are not the only shape available in the processing library or function jadi bukan hanya titik garis lingkaran dan persegi panjang yang ada di library dari processing function masih banyak lagi yang lain in chapter 2 we will see how the processing reference provide us with full list of available drawing function along with documentation of the required argument simple syntax and imagery for now as an exercise you might try to imagine what argument are required for some other shape triangle triangle arch 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 ini garis melengkung kuat persegi panjang course berita beritanya nah ini ada exercise nya anda disuruh membentuk line dari poin ini ke poin ini kemudian membentuk titik titik kemudian rectangle ada mode nya ada mode corner ada mode center nah ini akan membentuk seperti ini nah kalau yang tadi itu akan berwarna RGB ini grayscale grayscale ini tang putih ini pengenalan akan warna nah di beberapa kasus misalnya ketika anda nanti image processing senior anda itu dulu pernah tugas akhirnya tentang pengenalan plat nomor kendaraan jadi pengenalan plat nomor kendaraan itu gambarnya kita masukkan dalam bentuk format RGB nah itu harus kita convert dulu konversi dulu ke grayscale supaya bisa diproses itu salah satu aplikasi dari grayscale kalau di matlab ini gampang jadi kalau anda punya image RGB baik itu JPEG maupun BMP itu nanti anda gampang mengubahnya ke grayscale ada function jadi grayscale ini juga berguna di dalam image processing hitam putih as we learn in section 1.2 seperti yang kita pelajari di chapter atau di sub block block 1.2 the primary building block for placing shape on screen is a pixel jadi yang membangun shape bentuk-bentuk ini tadi baik persegi panjang lingkaran itu yang membentuk itu adalah pixel jadi pixel-pixel titik-titik itu akan membentuk image you politely instructed the computer to draw a shape at a specific location with a specific size nevertheless fundamental element was missing color jadi selain bentuk fundamental yang lain yang hilang yang belum kita bahas yaitu warna jadi selain bentuknya persegi panjang atau garis atau lingkaran parameter yang lain yaitu elemen yang lain yaitu warna juga perlu kita perhatikan jadi rectangular kita itu mau warna apa warna merah atau biru atau yang lain atau percampuran antara red green blue in the digital world precision is required saying hey can you make that circle blue green blue green ini apa ini pokoknya hijau bisa kamu membentuk lingkaran itu berwarna hijau will not do therefore color is defined jadi kalau sebelumnya kita belum bisa karena kita masih membentuk shape atau bentuk-bentuk dari gambar kita belum ada warnanya therefore color is defined with a range of number jadi warna itu adalah rentangan atau rentangan dari angka jadi istilahnya warna itu menunjukkan angka berapa dari kedalaman warnanya let's start with the simplest case black and white or grayscale jadi grayscale itu hitam putih kalau dulu tipi hitam putih masih ada itulah grayscale in grayscale term we have the following O 0 means black 255 means white in between every order number 50 87 162 total 209 and so on it's a shade of gray ranging from black to white jadi ini nilainya ini orang itu antara hitam dan putih kalau ini 0 hitam berarti kalau tadi red nya 0 green nya 0 terus blue nya 0 berarti hitam tapi kalau red nya 255 green nya 255 blue nya 255 itu akan menghasilkan warna putih jadi degradasinya atau perubahannya seperti ini jadi kalau 255 itu 0 255 itu putih 0 itu hitam coloring for a given shape need to be stored in the computer memory ya jadi ini ada apa namanya database nya jadi kalau misalnya 255 itu warna apa itu tersimpan di computer memory sama seperti kalau anda ini microsoft itu kalau anda tekan A di keyboard anda itu sebenarnya dia mencari di database nya yang anda tekan itu simbol apa nah itulah namanya ASCII code tau ya ASCII code tau ya tau ya tau itulah itulah database nya baik itu kalau anda nanti mengetik di microsoft word atau di wordpad atau nanti anda mengetik di browser ya misalnya www.undip.ac.id nah ketika anda mengetik www itu kan dari keyboard itu akan diterjemahkan di ASCII code ASCII code itu tersimpan di komputer nah biasanya ASCII code itu di install mengikuti sistem operasinya misalnya windows kalau enggak komputer itu enggak tau ini keyboard A yang ada keyboard yang ada tekan itu simbolnya A itu apa enggak tau jadi simbolnya ini anda tekan di keyboard itu akan diterjemahkan di cross-check di ASCII code oh ini dia menekan tombol A begitu juga dengan warna warna juga tersimpan di memori komputer install bersamaan dengan sistem operasi semua berada atau ke 255 sim arbitrary to you, color for a given shape, need to be stored in the computer memory this memory is just a long sequence 0, 1 jadi kalau digital itu kan 0, 1 jadi nanti anda kan udah belajar ya dasar system digital kalau 255 itu kan 8 bit dari 0 sampai 295 8 bit binar itu kan 2 desimal ya, 255 itu kan desimal tapi itu 8 bit, jadi 1 1, 1, 1, 1, sampai 7 kali it's one of this switch is a bit 8 bit of them together is a byte jadi 8 bit itu akan membentuk 1 byte imagine if we have 8 bit bayangkan kita memiliki 8 bit in sequence how many ways can we configure the switch the answer is the answer is and doing a little research into binary number will provide this point 256 possibilities jadi ada dari 0 sampai 255 itu ada kemungkinan 256 possibilities or a range of number between 0 to 255 we will use 8 bit color for our grayscale range and 20 bit for full color jadi kalau sekarang itu malah karena sistem komputer kita itu ada yang udah 32 bit atau 64 bit nah itu kalau dia coloringnya itu menggunakan 64 bit itu ya luar biasa halus ya makanya sekarang itu kan ada yang selain resolusinya ya kemudian apa yang lebih bright lagi ya misalnya amoled kalau di 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 gadget itu kan menggunakan image yang lebih advance lagi ya banyak lah teknologi-teknologi ya selain kedalaman dari warnanya ini kan kedalaman warnanya ini cuma 8 bit nah ini kalau dia bilang ada yang 24 bit bagaimana kalau kedalaman warnanya 64 bit itu bakal lebih bagus lagi understanding how this range work we can now move move to setting specified greetscale color for the shape we draw in section 1.2 in processing every shape has a stroke or a fill for both stroke is the outline of the shape jadi stroke itu outline atau yang bagian luar dari bentuk shape and feel is interior of the shape jadi bagian dalam ini ya nah ini outline-nya ya nah ini background bisa line and point can only have stroke jadi garis dan point hanya memiliki stroke karena dia tidak ada bagian dalamnya jadi tidak ada jadi tidak ada fill-nya ya misalnya kita will use black jadi black itu kan nilai nilai apa nilainya tadi 0 ya kalau white itu kan 255 jadi black itu 0 ya tinggal kita bikin stroke supaya garisnya hitam dan white 255 for fill jadi dalamnya putih jadi garis outline-nya ini hitam dalamnya putih ya misalnya kita apa size dari windows-nya ini 200x200 ya kalau kita bikin semua berarti seluruh layar ini berwarna putih nah ini kita bikin dari titik 50,40 ya kemudian ini white dan pink-nya sama bentuk seperti ini ya nah background-nya 255 berarti putih stroke berarti garisnya ini reptamular-nya hitam small fill-nya fill-nya ini 150 berarti gak terlalu apa gak terlalu hitam ya harusnya ini gak seperti ini karena dari 0 sampai 255 itu kan 128 pertengahan antara hitam dan putih ini kontrol hitam 150 berarti di atas 128 kemudian bentuk rectangular ini dari titik 50 50 sini dengan lebar 75 panjangnya 100 oke ya saya rasa ini nanti bisa anda teruskan ya ini ada RGB juga ini nanti anda bisa teruskan ya dibaca ya halo sampai sekian aja sampai 16 nah minggu depan kita masuk processing-nya ya minggu depan kita masuk processing-nya terus ini kalau kita mau simulasikan di dua sentar kalau di MATLAB itu bagaimana minggu depan dia susok sini tent ti impressive kat minggu depan apa itu saya kita Ya ini paling gampang sebenarnya ini di ini ya di di apa atau cat cuman programnya ini program apa nih bahasa pemograman ini juga perlu kita perhatikan permisi Pak Oh ya endah ya ya mungkin sebelumnya perkenalkan saya Prabu Pak kalau dari bukunya sih dia pakainya ini Pak ini kan yang di materi pertama tadi kan pixel itu Pak di materinya ada ditulis this book will teach you how to program in the context of computers computational media and it will use the development environment processing jadi dia pakainya ini kayak aplikasi processing gitu Pak di sini ada webnya juga sih tadi udah saya lihat juga yang iya yang prosesing ah prosesing.org ya ah iya Pak itu Pak nah mungkin nanti bisa di ini ya coba-coba ya perintah-perintahnya itu kalau saya biasanya pakai matlab sih processing processing pakai python dia nah ini ada download oh ini ada aplikasinya ya bebas lah di ini nanti di download ini ada versi Windows juga ini ada aplikasinya ya jadi nanti perintahnya bisa anda ketik gitu ya nih processing.com.org bisa anda download ya jadi nanti perintahnya ini bisa anda ketik gitu ya nanti akan terbentuk gambarnya ya nanti akan terbentuk gambarnya ya nah kalau di matlab itu ini 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 kita apa misalnya dia lebih ke arah ini ya lebih ke arah ini ya lebih ke arah kalkulasi ya bukan lebih ke arah image ya kalau lebih ke arah image itu ya seperti ya AutoCAD gitu ya jadi seperti ini ini mencari luas bangunan mencari luas persegi panjang jadi lebih ke arah komputasi terima kasih terima kasih ya permisi Pak Enda izin tanya lagi Pak ya 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 gimana untuk yang matkul multimedia ini berarti nanti kita cuma teori saja Pak nanti ada prakteknya gitu Pak pakai aplikasi apa gitu ya prakteknya ya ini tadi pakai ini saya juga belum download ini processing ini saya juga belum pernah pakai ini aplikasinya ini ya kalau di di AutoCAD itu saya pernah ini nah AutoCAD itu lebih ini ya lebih advance dia ya karena dia bisa rendering ya bisa ya apa ya itu lebih karena aplikasi ya bukan fundamental ya jadi kita memakai tools-tools yang tersedia nah nanti mungkin bisa di download ini ya aplikasinya ini ya karena begini kalau perintah ini ya kalau perintah ini ya misalnya rectangular ya ini pinta-pinta gini ini kan setiap pemograman beda-beda kalau anda tulis ini di matlab ini nggak akan dikenal gitu ya kenapa karena bahasa bahasa pemogramannya berbeda makanya kalau anda misalnya condition if titik titik then else if apa nah itu kalau di bahasa C dengan bahasa basic itu beda tapi ya sama-sama condition ya atau for i pengulangan ya itu kalau di bahasa C dan di bahasa basic itu beda ya strukturnya beda format format bahasanya beda tetapi ya tujuannya sama untuk looping ya pengulangan nah itu jadi ini ya disesuaikan dengan aplik apa programnya gitu ya ini line ini pakai formograman yang tadi itu yang dia sebutkan kalau anda masukkan di sini line di matlab nggak dikenal ya coba ya line line-nya sampai tata teringga nih line coba gitu ya line create object nah ini nah ini bisa juga nih line x,y z ini apa nih z nah ini lebih ini dia lebih lebih expand gitu loh membentuk grafik ini kan line ini line dari t sampai t t nah berarti membentuk sinus ya line x,y coba kita bikin ya membentuk apakah dia line formatnya kan dia begini ya x-nya berapa misalnya 5 y-nya berapa 5 mana ini 4 ini 4 ada yang salah ya nanti disesuaikan lah ya kemudian kalau rectangle ada nggak ya rectangle ada nggak ya rectangle ini ada juga nih ini ada juga nih posisi posisi ini bisa juga gini ini ini tinggal kita copy aja ini perintahnya enter berarti rectangular rectangle nah ini aja udah berbeda perintahnya ya kalau di buku kita tadi ini perintahnya ini red ah ini r-e-c-t ini harus lengkap di matlab rectangular position dari titik 1.2 sampai 5.6 5.6 berarti ini ya nah iya eh tunggu ini 6.8 1.2 weight-nya lebarnya 5 height-nya 6 oh iya bukan posisi air ya bukan dia kan membentuk rectangular kan bisa 2 tadi ya nah ini bisa nih di matlab rupanya bisa nih membentuk image seperti ini kalau yang ini ini ya gambarnya ya gambarnya ya jadi kalau anda lihat ini kan dari 0 sampai 100 ini eh dari 0 sampai 10 ya ini dari 0 sampai 10 ini maksudnya ininya lebar ininya x-nya dari 0 sampai 10 ini y-nya nah mungkin nanti di matlab bisa anda sesuaikan lah ya ya maksudnya eh kalau di matlab itu kalau ini tadi kan di buku kita misalnya ini ya ellipse ellipse ini di matlab gimana ini perintahnya nah kita ini kan ya ellipse nah ini ellipse enggak ada s-nya malah ya kalau di matlab ini ellipse ya ya wah ellipse ini gimana ya 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 memang matlab ini dikhususkan untuk ini ya analisis ya bukan membentuk image ya nah jadi nanti kalau misalnya di matlab nggak mendukung ya silahkan anda download di ininya websitenya tadi ya processing ini ya tapi kalau matlabnya mendukung saya rasa eh lebih bagus matlab ya kenapa misalnya tadi kita membentuk rectangular ya kalau multimedia ya sebatas rectangular ya seperti itu gitu tapi kan kalau kita keteknikan ya rectangular itu misalnya luasnya berapa nah itu kan kita perlu komputasi ya nah kalau kita membentuk rectangularnya di matlab komputasinya luas dari persegi panjang yang kita bentuk itu gampang tapi kalau di processing ini apakah dia memfasilitasi untuk mencari luas dari persegi panjang yang kita bentuk kan nggak saya juga nggak tahu ya apakah dia punya picture atau fasilitasi untuk menghitung persegi panjang atau untuk apa namanya picture-picture yang lain ya yang bersifat matematis ya mencari diagonalnya berapa ya panjang diagonal dari rectangularnya ya oke ada yang mau ditanya ya maaf pak ijemitnya sebentar pak ya apakah perlu dibikin grup WA pak buat mata kuliah multimedia ini pak oh ya boleh pak oke langsung saya invite bapak ya pak ya ya oke pak nah ini perintah-perintah gini anda sudah bisa ya ini kan kalau di matlab ini namanya comment line ya nah ini tinggal anda ketik-ketik aja pun bisa tadi saya copy paste ya right tanggal nah ini position ya berapa position nah tinggal di ketik-ketik aja ini ini kalau yang di sini kalau dia ada anda mau bentuk M file-nya ini ya anda copy kan aja ini ya misalnya anda ini ya M file disini ya nah anda copy paste gini ya anda simpan save namanya apa misalnya misalnya disinilah ya persegi panjang nah kalau perintah anda ketik disini di comment line ini akan hilang ya tapi kalau anda bentuk file M file seperti ini ini kapan-kapan bisa anda running nah kalau M file-nya sudah terbentuk seperti ini ini anda tinggal run run nah ini akan membentuk objek misalnya kita clear screen dulu ya nah kita running ini persegi.m jadi dia extension-nya M bukan xc bukan com bukan bin ya bukan tapi .m bukan doc dokumen jadi kita tinggal run running maka dia akan membentuk image ya rectangle kalau di buku kita tadi rek-rek aja ya perintahnya rek aja oke ada pertanyaan lagi apa semua punya MATLAB MATLAB ini kalau menurut saya kalau kita keteknikan ini perlu dibiasakan gitu ya belajar-belajar pemogramannya ini ini pemograman juga ini MATLAB dia base-nya itu pakai bahasa C ya MATLAB ini base-nya pakai bahasa C ada yang udah pernah ini yang sering pakai MATLAB di semester kemarin ini Pak praktikum Pak pakai MATLAB praktikum apa? dasar pemograman? dasar sistem kontrol oh oh ya ya kalau dasar pemograman saya rasa pakai apa kemarin? pakai bahasa C atau Python? oke C Visual Studio nggak apa? dasar pemograman nggak ada apa? kalau nggak ada sih Pak kalau yang ada tuh yang basis data cuma itu kan masih ini ya Pak semester ini kalau yang basis data kalau dasar pemograman kemarin gimana? prakteknya gimana ini? dasar pemograman yang struktur data Kak? iya 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 oh itu sering datar oh kalau yang dasar ini ya yang algoritma pemrograman kemarin Pak pakai apa? itu kalau yang itu pakai python sih pak diajarin pakai python sama si si plus plus untuk python ya kita di apa namanya di elektro itu kan saya ini mengelola ini yang netakat ini ada akademinya mulai dari python cuman python sampai intermediate kalau C dan C++ ini sampai advance python sampai intermediate C ini intermediate sampai advance C++ intermediate sampai advance kita bisa buka kelas cuman rupanya karena ya kita gak bayar annual fee biaya tahunan kemarin saya di email karena saya pengelolanya saya di email suruh ini bayar annual fee nya cuman gak bayar rupanya kalau gak bayar kita bisa buka kelas bisa download materinya tapi gak bisa mengeluarkan sertifikat nah itu aja kendalanya makanya kemarin itu saya kok buka kelas ya terus apa semuanya udah dilengkapi baik assessment ujian apa kok saya minta sertifikat gak keluar rupanya karena gak bayar annual fee memang udah lama sekali gak dibayar annual fee nya netakat ini netakat akademi ini kalau materinya bisa kita download ini materi terus apa tapi ya memang gak pernah dimampatkan jadi Cisco Academy nya namanya Department of Electrical Engineering di Ponegore University ya itu ya kalau dia pemograman ini dia bukan asli dari Cisco ya tapi kerjasama dengan apa ini ini Open ADG Python Institute dia Python jadi kerjasama kalau yang kalau yang bahasa C dan C++ dia kerjasama dengan C++ Institute ini ini saya rasa bisa juga dimampatkan cuman kalau kita masukkan di kuliah ini ya gak susah karena kalau kita pakai bahasa sih saya gak tau bahasa sih itu punya function rectangular kalau tidak ada berarti kita harus ini harus memprogram dari awal gitu rectangular itu kan function jadi bukan perintah dasar tapi function function itu kan kumpulan berapa perintah-perintah membentuk suatu prosedur itu function jadi kalau banyak function seperti di MATLAB ya kita sudah tertolong terbantu daripada kita harus memprogram semua dari dasar ya habis waktu oke itu ebooknya sudah saya ini anda bisa lihat di files nanti anda bisa coba-coba anda mau coba di MATLAB ya silahkan mau coba di processing yang di websitenya bisa anda download silahkan atau anda mau coba di bahasa C juga silahkan atau di Python juga silahkan tapi harus ada penyesuaian ini ya penyesuaian perintah saya gak tahu di Python itu perintahnya rectangular apa apa gitu atau REC bisa jadi itu sesuai dengan format perintah di masing-masing bahasa pemograman nah saya harap itu menjadi tugas saja ya dicoba-coba ya oke gimana halo berarti ini dicoba-coba aja Pak nanti Pak buat yang processing ini sama enggak dijadikan tugas saya create di sini ininya assessmentnya kok assessmentnya gak kelihatan oke terlihat Pak yang sebelah kiri itu bukan Pak yang bagian kiri bawahnya kelas notebook itu kan ada assignment oh ini biasanya di sebelah sini kenapa saya kok ini assessment oh karena belum ada get start create assessment apa apa code membentuk objek ya jadi nanti Anda ini misalnya Anda kembangkan di python Anda ini Anda ketik misalnya di microsoft word kodenya kodenya programnya dan hasil dari image-nya yang keluar ngerti ya jadi di file word atau pdf nanti bisa Anda create ngerti ya jadi misalnya persegi panjang code-nya atau kodenya program-kode programnya ini 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 nanti ketika kode program itu di run dijalankan akan membentuk image seperti ini ya berarti ya lalu Pak berarti untuk programannya itu boleh pakai apa aja Pak boleh pakai apa aja kalau library python gitu gak apa-apa Pak gak apa-apa tapi ya itu tadi kalau semua sudah tersedia pangsennya ya jangan-jangan hanya satu perintah udah terbentuk gitu itu karena ini ya dipasilitasi dengan pangsen yang banyak dengan perintah yang sederhana udah terbentuk tapi ya gak apa-apa lah yang perkaya sampai tanggal 31 jam sebelum kuliah AM jam 10 sign izin bertanya Pak ya ya berarti untuk tugasnya itu kita misalnya di word kita taruh dulu codingnya baru SS dari outputnya gitu ya Pak ya ya benar itu nanti anda laporkan laporannya laporan tugasnya itu misalnya di anda ketik di Microsoft Word apa dalam bentuk PDF ya silahkan oke baik Pak terima kasih jadi bentuk-bentuk objeknya tadi ada point ada line ada rectangular ada ellipse ada ada 5 ini ya 5 bentuk tapi ya yang diutamakan itu adalah kodenya ya kodenya nanti sama hasil outputnya keluaran dari kode outputnya ya oke ada pertanyaan lagi kalau mau pakai MATLAB juga boleh ya kalau anda pakai MATLAB misalnya anda membentuk versi panjang anda mau menghitung luasnya ya silahkan tambahin kodenya kalau itu kan kelihatan ini ya selain kita belajar multimedia kelihatan engineeringnya karena kita menghitung luas kalau kita hanya membentuk objek ya kan gak kelihatan engineeringnya hanya kelihatan ya pemogramannya bahasa pemogramannya cuman kalau kita bisa menghitung luasnya itu kan kelihatan ya engineeringnya apalagi anda menghitung luasnya itu dengan persamaan diferensial oke ada lagi permisi pak izin tanya lagi pak tadi kan untuk shapesnya yang dibuat kan ada lima itu ya pak point line rectangular ellipse satunya apa lagi pak point line rectangular ellipse oh iya empat ya kalau yang dibuka tadi kayaknya cuma empat pak enggak enggak sampai lima kalau kamu mau tambah-tambah yang lain misalnya trapezium oval apa ya silahkan oh satu lagi ini persegi panjang bujur sangkar bujur sangkar sama rectangular itu beda ya oh itu pak oke pak kalau kamu mau tambah bentuk-bentuk objek yang lain ya silahkan trapezium kan ada oh satu lagi nih triangle triangle segitiga sama segitiga oke pak siapa tapi itu kan objeknya belum bergerak ya masih static jadi bagaimana nanti objeknya bergerak nah itu frame by frame malah itu nah itu mainnya di makromedia flash itu enak itu saya dulu pernah pakai itu tapi sekarang pakai apa ya kalau apa image-image yang bergerak itu anda pakai apa kalau saya sendiri belum belum pernah sih pak belum pernah editing yang kayak gitu-gitu mungkin teman-teman yang lain ada yang udah pernah makromedia dulu bagus tapi sekarang kurang berkembang makromedia flash dan banyak dulu ini produk-produknya dreamweaver ya dreamweaver oke ya nah kalau suara nanti ya ini beda lagi suara itu kan ini gelombang frekuensi oke cukup permisi pak satu lagi pak mau konfirmasinya aja pak buat itu tadi aplikasi yang digunakan bebas kan ya pak gak harus matlab gitu ya pak bebas jadi kalau bebas harapannya nanti kita membentuk objek di python bisa di matlab bisa di processing yang rekomendasi dari buku ini bisa ya di bahasa si bisa ya itu akan memperkaya bahasa pemograman kita oke cukup dari saya cukup pak kemudian ini yang absen 32 mahasiswanya 33 ya saya konfirmasi berarti ada satu orang yang absen benar ya 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 malah ini 31 berarti satu orang ini sudah offline oke jadi saya rasa itu aja sampai jumpa minggu depan ya baik pak terima kasih banyak pak selamat siang terima kasih pak terima kasih pak sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa